Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis. Tak hanya Malaysia, Afrika Selatan juga akan memperlakukan lockdown yang lebih ketat seiring dengan terus melonjaknya angka positif kasus COVID-19 di negeri paling selatan benua Afrika itu. Menurut Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, 4 dari 9 provinsi di Afrika Selatan termasuk Provinsi Gauteng yang mencakup Johannesburg dan Pretoria mencatatkan lonjakan kasus positif COVID-19 yang cukup tinggi. Dalam aturan lockdown terbaru ini, bisnis non-esensial harus tutup jam 10 malam. Pertemuan dengan 100 orang di dalam dan 250 orang di luar ruangan juga dilarang. Sejauh ini, Afrika Selatan menjadi negara dengan kasus positif COVID-19 terbanyak di benua Afrika dengan 1,6 juta kasus positif dan 56 ribu lebih kematian. The increase in daily cases is following the same trajectory or direction as it did at the start of the previous two waves. We have seen in other countries the tragic consequences of allowing the virus to spread unchecked. The Ministerial Advisory Committee on COVID-19 has therefore recommended that the country urgently implement further restrictions to limit the increase in infections. The President of the United States 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 of the United